Oke, tapi sebelum lanjut videonya Disini saya akan memberitahu bahwa Selama ini Waktu tonton di channel saya Hanyalah Yang subscribe hanya 2,5% Dan yang tidak subscribe 97,5% Jadi yang nonton di channel ini Masih banyak yang belum subscribe Jadi saya ingatkan kembali Bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Dan thank you banget bagi kalian yang sudah subscribe Dan join ke Frostfire Hai teman-teman Balik lagi di channel Frostfire Oke Sekarang saya sudah berada di luar Angkasa nih teman Dan saya sedang berada di planet bumi Alias saya berada di bulan Dan teman-teman Lihat itu adalah kapal angkasanya Si Captain Kaizo Yang berada di angkasa luar ya teman-teman Oke Jadi pada video kali ini Saya akan mereview map buatan saya ini teman-teman Map Boboiboy Galaxy yang versi pertama Ya map Boboiboy Galaxy itu harus berada di angkasa teman-teman Jadi kita langsung saja untuk mesok Mesok es Maafi ini ya teman-teman Oke Jadi yang pertama saya injakkan ini adalah Bulan Satelitnya si bumi Ya bulan sini kecil sekali ya teman-teman Padahal bulan itu lebih besar daripada kapal angkasa sukaizo itu Jadi kita akan lihat dulu bulan ini ya teman-teman Ya bulan ini adalah satelitnya si bumi Dia berdekatan dengan bumi ya teman-teman Karena sangat berpenting supaya bisa untuk ini ya teman-teman Macam-macam lah Oke dan ini dia si bulan Oke dan coba kita akan lihat si bumi di versi minicraft Teman-teman Lihat ini bumi di versi minicraft Ada seperti buminya lagi itu ya teman-teman Dan untuk lampu ini Mungkin ini adalah sebuah kota yang berada di planet bumi Dan itu teman-teman lihat bulan ya Mereka sangat berdekatan ya teman-teman Oke Jadi umpamanya ini adalah bumi dan bulan sangat jauh Karena di minicraft jadi bulannya jadi kecil ya teman-teman Oke coba saya akan ke kutub utara tempat yang paling dingin ya teman Ini dia kutub utara Tapi saya gak bisa masuk karena ini hanya sebuah planet di minicraft Oke dan teman-teman lihat itu adalah pemandangan bintang-bintang yang berada di galaksi Wah indah sekali ya teman Jadi saya memakai shader ya Shedernya itu adalah blue galaki Jika teman-teman ingin mendownloadnya linknya ada di deskripsi Dan ini saya sedang berada di lautan Dan teman-teman lihat itu adalah sebuah kapal angkasa si Kapten Kaizo Oke jadi saya akan langsung saja untuk pergi ke kapal angkasa si Kaizo ya teman Oke Kita langsung pergi atau lagi gimana ya Oke kita langsung pergi saja Mereka berdekatan dengan si bulan ya teman Kapal angkasa Kapten Kaizo itu Seperti pada episode akhirnya film Boboiboy musim 3 Itu film Boboiboy masih kecil ya teman Oke dan sekarang saya akan langsung pelik ke kapal angkasanya si Kapten Kaizo Oke Mereka berdekatan dengan bumi ya Jadi kapal angkasa Kapten Kaizo itu berdekatan sekali ya teman Makanya kapal angkasa itu besar-besar sekali Daripada bulan yang ada di satelit bumi Karena bulan itu sangat jauh Oke jadi kita langsung saja untuk melihat-lihat ini Oke ini saya sudah diperlihatkan di video sebelumnya ya teman Yaitu kapal angkasa si Kapten Kaizo Tapi masih di bumi ya teman Yaitu di Cafeto Abba Oke kita akan lihat dulu bagian sayap ini Oke bagian sayap ini adalah lampunya ya teman Lampunya itu berwarna biru Tapi sebenarnya ini adalah obor Obor ya Obor Jadi obor ini sudah memakai shader Jadi dia berwarna biru ya teman Karena ini shader Blue Galaxy Galactic Blue Oke jadi shader ini sangat bagus sekali untuk Sebuah mini craft bertema luar angkasa ya teman Oke dan ini bagian sayap Bagian sayap atasnya Oke ada lampunya juga Supaya bisa terang ya teman Oke dan ini ada pemandangan galaksinya juga Oh itu mungkin galaksi-galaksi tetangga kita ya Dan itu adalah planet bumi Jadi coba kita akan lihat dulu Apa ya Oh iya mereka berdekatan ya Planet bumi dan kapten kapal angkasa si Kaizo Oke kita akan lihat dari belakang dulu ya teman Oke dari belakangnya saya sudah tambah dengan pendorong Pendorongnya saya tambah menjadi 2 Jadi jumlah pendorong yang pada kapal angkasa ini berjumlah enak ya teman Oke jadi yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Oke jadi sudah enak pendorongnya ya teman Supaya karena ini ada berada di kapal di angkasa Karena angkasa itu sangat pokoknya sangat ini ya Membutuhkan kecepatan yang sangat dasyat ya teman Jadi kecepatannya melalui kecepatan cahaya Oke jadi saya akan lihat bagian bawahnya seperti ini ya teman Ada lampunya juga supaya bisa terang ya teman Oke dan kita coba lihat bagian sayap kanan Oke kayaknya gak usah ya teman Karena saya sudah melihatkan tadi di sebelah sayap sebelah kiri Oke dan berikutnya saya akan mengambil dulu Bob-mob yang pasukan topeng Kaizo Oh iya ini adalah si power spara enerbot Power spara nya si kapten Kaizo ya teman Dan juga si lieutenant lahap Oke dan kemudian saya akan cari si Kaizo dan juga si tank Karena ini memakai shader jadi warnanya gak sama seperti sebelumnya ya teman Jadi saya akan tulisannya seperti ini Kapten Kaizo Oke jadi teman-teman lihat itu telurnya berwarna hijau Karena ini memakai shader Oke kemudian itu adalah si Feng Si Feng mana oh itu dia Si Feng memakai telur berwarna coklat Oke kemudian saya akan mengambil nugget besi ya teman Oke naga besi ini oke sudah semuanya Jadi saya akan respon di bagian atasnya kapten kapal kapten Kaizo Oke jadi belum ada isinya ya teman Nanti saya akan update berikutnya lagi Jadi saya akan munculkan lagi si ener Munculkan pertama si force vera enerbot ya teman Oke force vera nya si kapten Kaizo Dia gak bisa digunakan Oke dan berikutnya yaitu si kapten Kaizo Oke itu Kaizo itu asal kekuatan kamu yaitu force vera enerbot Oke pedang tenaga Oke dan kemudian ini adalah si led dan lahap ya teman Oke dan kemudian saya akan munculkan si Feng Adiknya si Kaizo Mana ya si Feng oh iya ini dia si Feng Oke jadi saya akan menjadikan si lahap dan juga si Feng ya teman Oke mana ya si Feng Wah dibunuh force vera enerbot Nanti saya akan munculkan lagi ya teman Oke si enerbot saya akan munculkan lagi Oke jadi itu dia sudah lengkap pasukan topeng Kaizo ya teman Jadi ini dia map Bowboy Galaxy versi pertama ya teman Terima kasih sudah nonton video ini Nanti saya akan update di video berikutnya ya teman Ya update dan apalagi yang akan saya update di map Bowboy Galaxy ini Tulis di kolom komentar ya teman Dan terima kasih yang sudah nonton video ini Sampai bertemu di video saya selanjutnya Bye bye Sampai jumpa